Halo bosku, pada video ini kita akan compare antara Xiaomi Note 10s dengan Realme 8 Mungkin kenapa kita compare kedua handphone ini Dari speknya kurang lebih mirip ini ya Untuk Note 10s dan Realme 8 ini Nanti kita akan bahas dari 5 aspek Yang pertama dari segi harga, desain, layar, kamera, dan dari segi performance Oke langsung aja kita bahas dari segi harga Nah untuk Note 10s 8128 ini di harga 3299 Sedangkan di Realme 8 ini harganya 3599 Jadi selisih 300 ribu Realme lebih mahal dibanding dengan Note 10s Oke lanjut untuk dari segi desain Nah untuk Realme Note 10s ini Nah seperti ini Desain belakangnya, dia ada curve Dia ada Ini curve-nya Nah di bagian belakangnya ada baca Real Redmi Nah untuk di bagian kameranya berbentuk persegi panjang seperti ini Dengan kameranya 4 Dan ada lamp flashnya di bagian sisi sebelah kanan sebelah sini Oke untuk di Realme 8 ini Di sini bagian kiri bawah ada baca Realme Dan di sini ada baca Dare to Live Oke untuk bagian kameranya persegi panjang juga seperti ini Dan susunannya 2-2 berbentuk persegi Di sini ada lampu flash juga Dan untuk bagian belakangnya juga berbentuk curve atau melengkung Oke untuk di sisi bagian sebelah kanannya sama-sama ada tombol volume dan tombol on off Untuk di Note 10s ini Tombol on off-nya sekaligus side fingerprint Jadi untuk fingerprint ada di tombol on off ini Sedangkan di Realme 8 fingerprintnya ada di dalam layar Fingerprint in display Oke untuk di bagian sisi atas Ini ada microphone sama-sama di sini Untuk di Note 10s ini ada speaker di bagian atas Karena dia dual speaker stereo Untuk di Realme 8 gak ada apa-apa di sini Oke di bagian sisi sebelah kiri Ini ada slot SIM card dan micro SD Sama-sama posisinya di bagian sini Di bagian bawah posisinya kurang lebih sama Dia ada jack 3,5mm Ada microphone, ada USB type C dan speaker di bagian sebelah sisi sebelah kanan Oke untuk tebalnya dari Note 10s ini 8,3mm Sedangkan di Realme 8 ini tebalnya 7,9mm Untuk berat di Note 10s ini 178,8 gram Sedangkan di Realme 8 ini 177 gram Jadi beda dikit antara Note 10s dan Realme 8 ini Nah untuk dari segi desainnya seperti ini Kurang lebih beda-beda selera ya Untuk ininya Nah lanjut untuk dari sisi ketiga Dari layar Ini untuk Note 10s ini Layarnya 6,43 in dengan resolusi 1080 x 2400 pixel Dengan memakai layar Super AMOLED Screen Dot display Sedangkan di Realme 8 ini Layarnya 6,4 in dengan resolusi 1080 x 2400 pixel Super AMOLED Full HD Plus Sama-sama untuk disini Pansole display-nya di sebelah sisi sebelah kiri Sedangkan di Note 10 ini di bagian tengah Untuk dot display-nya Oke lanjut Dari yang keempat dari segi kamera Untuk di kamera bagian belakang Sama-sama ada 4 kamera Resolusinya juga sama Untuk kamera utamanya 64MP 8MP untuk ultrawide 2MP untuk makro Dan 2MP untuk dip Jadi sama-sama ada 4 kamera Dengan resolusinya juga sama-sama juga Terus untuk di kamera selfie-nya Atau kamera depannya Note 10s ini Beresolusi 13MP Sedangkan di Realme 8 ini Resolusinya 16MP Jadi Lebih besar dikit Ini untuk kamera depannya 16MP Dan di Note 10 13MP Oke lanjut Yang kelima dari segi performance Nah untuk Prosesor yang dipakai Kedua handphone ini sama-sama Menggunakan Mediatek Helio PG95 Helio G95 Gaming prosesor ini ya Dan untuk RAM-nya ada Untuk di Note 10s ini Ada 2 varian Ada RAM 6 dan ada RAM 8GB Sedangkan di Realme ini Ada RAM 8GB saja Terus untuk internal memory-nya Di Note 10s Ada yang 64GB Ada yang 128GB juga Di Realme 8 ini Internal memory-nya 128GB Terus untuk baterainya Sama-sama 5000mAh kapasitasnya Tapi untuk di Note 10s ini 33W fast charging Sedangkan di Realme 8 ini 30W fast charging Jadi beda dikit Untuk Sistem pengecasannya Terus untuk ini Ada NFC juga Sama-sama ada NFC Sudah menggunakan Android versi 11 juga Dan untuk Sistem keamanannya Tadi Di Note 10s ini Menggunakan side fingerprint Sedangkan di Realme 8 Menggunakan Fingerprint Di dalam layar Oke Itu saja sih Perbandingan singkat Perbedaan juga Antara Redmi Note 10s Dengan Realme 8 ini Oke Stay terus Di channel Area Mobile Untuk video ter-update Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya